Hai, this is Rihanna Sofa Vlog and you are watching Kok bisa sih? Kok bisa sih? Kok bisa sih? Itu ada 6 Berapa sih sebenarnya saingannya itu bang? Nah, jadi sekarang kita akan bicara gimana prosesnya Prosesnya, benar Prosesnya Nah, prosesnya ini sangat panjang Kita mulai cerita ya Dari tingkat departemen dulu Tingkat departemen kan Jadi nanti dari departemen itu akan mengutus Misalnya kalau di case aku itu Kemarin kita ada 4 orang yang melamar ini Tapi yang bisa dikirimkan untuk jenjang yang lebih tinggi Itu hanya ada 2 Nah, jadi otomatis harus diseleksi dong Betul, betul Ini yang untuk dari departemen dulu kan ya bang ya Dari departemen itu ada 4 orang Dan seleksinya jadi 2 Berarti ada bang Noto dan temannya bang Noto nih Iya, ada 1 lagi Nah, baru itulah yang berlanjut ke tingkat fakultas Nah, tingkat fakultas Nah, di tingkat fakultas ini sama Ada juga komitinya Itu terdiri dari 6 profesor Waduh Nah, dan ada penilaian melalui aplikasi yang kita masukkan Dan juga melalui pewancara Sama berarti ya Sama prosesnya Cuma bedanya kalau yang di tingkat fakultas ini Kita ada presentasi Kita dikasih waktu presentasi sekitar 5 menit lah 5 menit mempresentasikan apa prestasi kita Kenapa kita harus jadi dipertimbangkan Kenapa gue pilih lalu gitu ya bang ya Iya, kira-kira gitu loh Kenapa aku harus memilih hal sebagai Astonic student Astonic student, iya bener-bener Nah, jadi disitu kita presentasi Baru mereka nanya Dan waktunya juga kan terbatas Jadi totalnya mungkin sekitar 10 menit lah semuanya Mereka ada pertanyaan Dan mereka juga waktu itu ada profesor yang mengapresiasi Yang itu, yang prestasi saya Tadi kan tonjolnya di-reset kan Iya, iya, iya Ini luar biasa lah Kira-kira seperti itu lah Ada 8 paper yang udah publis Walaupun harus digarisbawahi Itu adalah bukan hanya kerja aku sendiri Itu adalah kerja tim Antara profesor dan ada laman satu pagi 5 menit dengan menjawab pertanyaan Berarti disitu harus bener-bener jawabannya tuh cepat Iya, to the point Singkat, padat, dan jelas Itu abang tau gak kisi-kisi pertanyaannya kemarin? Enggak, kita ya Apa pertanyaannya harus ready gitu Oh, oke, oke, oke Itu berapa orang saingannya? Nah, kalau yang ditingkat fakultas itu kan Ada standarnya Disitu kemarin kami ada sekitar 13 orang 13 orang, oke Nah, tapi yang berhasil menjadi outstanding student di tingkat fakultas ini Hanya ada 6 orang Berarti setengahnya gugur ya, tereliminasi Iya, setengahnya gugur Nah, tereliminasi Nah, yang lolos di tingkat fakultas ini Itulah nanti lanjut ke Universitas Tingkat universitas Berarti diantara 6 orang yang ada di fakultas Bang Noto salah satunya Iya, betul Oke, lanjut nih kita ke universitas Iya, baru lanjut ke tingkat universitas Kalau tadi di tingkat fakultas itu kan Hasilnya 1 banding 500 Nah, kalau di tingkat universitas ini Lebih tinggi lagi 1 banding 1000 Wow Nah, jadi kita yang ikut seleksi di tingkat universitas ini Ada sekitar 23 orang 23 orang berarti masing-masing Udah dari semua ini Kebetulan kalau dari kita itu Tadi kan ada 6 orang Iya, ada 6 orang Nah, dari college yang lain Dari fakultas yang lain juga Mengirimkan mahasiswa yang terbaik mereka Yang terbaik mereka Sama-sama bersaing lah kita disana Dan disini lebih parah lagi Ada 15 profesor yang menilai aplikasi kita Tapi kalau waktu wawancaranya Hanya ada 6 ke 7 profesor Karena waktu itu dibagi 2 tim Profesor yang untuk lebih ke waktu kan Oke, oke Nah, jadi kalau di tingkat universitas ini Mereka sudah fokus ke Bukan, maksudnya kita tidak presentasi lagi Udah langsung gitu Tanya jawab Tanya jawab Pertanyaannya lebih susah nggak bang? Nah, malah pertanyaannya itu Kan ada banyak profesor tadi kan Ada 6 sampai 7 profesor kan Tapi memang nggak semua menanya Karena masalah, waktu juga kan Waktunya paling sekitar yang Oh itu 2 kali Aku baru ingat 2 kali Jadi kan dibagi 2 timnya profesor ini kan Kita kesini dulu Setelah selesai dari sini Baru ke tim profesor yang satu lagi Wow Jadi ya pertanyaan mereka Macam-macam sih Misalnya Ada yang nanya Kenapa kamu memilih Taiwan? Kenapa nggak ke negara lain aja studinya? Terus Kemudian Lebih Apa sih sebenarnya Bukan lagi Terlalu fokus ke sini Fokus ke research ya? Ya, fokus ke research Mereka bakal banyak juga yang nanya Gimana Caramu untuk menjalin kerjasama Antara NTUST itu dengan Indonesia sendiri Supaya nanti Kita Bisa lebih bagus sama-sama Maju Gitu Jadi Gimana ide Jadi Ku jawab Kalau itu kolaborasi Aku juga Seperti rencananya Kedepannya Kan bakalan balik juga Ke Indonesia Jangka panjang Harus balik Harus balik Harus balik Harus balik Jadi Aku bilang seperti itu Apalagi aku Kalau udah balik Harus tetap menjaga Kerjasama Melalui kolaborasi Research Atau Apalah Pokoknya kita harus kerjasama Itu nanti akan Membantu Indonesia sih Utamanya Untuk menaikkan Kualitas risetnya Bahkan Jadi sebenarnya Pertanyaannya justru tricky ya bang Ya Kelihatan simple Tapi Menang Gitu kan Kalau misalnya Dan kita Tidak tahu Pertanyaannya seperti itu Oh iya Berarti ekspektasinya bang Cuma ditanya Kamu disini Seperti ini Bahkan Kemarin itu Ada nanya tentang Masalah politik di Indonesia Kalau kamu nanti Jadi Apa Udah balik ke Indonesia Gimana caramu Mendiri masyarakatnya Wah itu dalam Pertanyaannya That's deep Ya Makanya Udah lah Kita jauh semampu kita Dan mereka sih Apa namanya Senang lah Mengapresiasi Sangat mengapresiasi Sangat mengapresiasi Makanya Bisa Jadi itu Jadi outstanding Universitasnya Berarti tadi itu Ada 23 orang ya Iya 23 orang Dan pada akhirnya Berapa orang nih Yang menjadi outstanding student Ada 11 kita Yang menjadi outstanding student Nah Jadi Yang sebelas ini Itu lah Yang kemarin Pas Apa namanya Yang tanggal 23 itu Disnatalist Anti Westy kan Universary nya Anti Westy Disitulah Malamnya Dikasih Apa namanya Biagam Sama Trophy Ya Nanti kita tahu ya Tadi aku udah nge-shoot Oke Seperti itulah Prosesnya Jadi kan kalau dihitung-hitung Itu dari December awal Sampai Maret Jadi ada sekitar 4 bulan 4 bulan Prosesnya Oke Jadi untuk outstanding student ini Sebenarnya setiap tahun itu Ada di NTUSD ya Iya Setiap tahun itu ada di NTUSD Mereka akan kasih pengumuman nya Dan Kita yang membuat aplikasi sendiri Gitu Tapi mereka udah defaultnya Loh Tinggal kita ikutin Seperti yang tadi kan Kriteria-kriteria Apa aja Terus nanti kita Buat laksesuaian Terus nanti Semoga ya Kita bisa jadi outstanding At least Kalaupun kita tidak bisa Outstanding student Di skala sebesar Universitas At least Jadi diri sendiri Outstanding diri sendiri Iya Jangan membandingkan diri kita Dengan orang lain Tapi bandingkan diri kita Yang sekarang Dengan yang kemarin Iya Jadi Itu lebih Lebih fair Artinya Kalau kemarin aku gini Hari ini Hari ini aku seperti ini Hari esok aku harus seperti ini Jadi Ada Progress Kalau kita bandingkan sama orang lain Gak boleh dong Itu Gak fair namanya Itu malah membuat kita Nanti jadi Jatuh Maksudnya Dia prestasinya bagus ini Aku Jadi Itu kan membuat kita daun Jadi Kita harus membandingkan diri kita itu Dengan diri kita yang seru Yang kemarin Oke deh Hari ini aku dapat banyak informasi Dan aku harap teman-teman yang nonton Juga punya banyak Inspirasi dari Bang Noto Ya Semoga bermanfaat lah Pastilah Semoga bermanfaat Apalagi teman-teman yang mungkin juga Mengalami pentala dalam Memperoleh pendidikan yang lebih tinggi Aku Bukan untuk lebih Sumbung ya Tapi Aku udah bukti kan Aku dari keluarga yang tidak mampu Bisa kok Untuk menikmati pendidikan Yang tertinggi lah Istigil lah Yang paling tinggi kan Tanpa dengan biaya sendiri Dengan Biasiswa Jadi Untuk mendapatkan Biasiswa itu Harus endok perjuangnya Harus kerja keras Kerja cerda Iya betul Betul sekali Pokoknya Segala sesuatu itu Kita bisa lihat Meskipun kita dulu Berprestasinya tahun kapan Tapi itu bakalan masih berpengaruh Di masa depan Benar kan ya Mas? Iya betul sekali Jadi jangan takut untuk bekerja keras Karena itu akan Ada balasannya Bukan sekarang Bukan sekarang Bukan besok Di masa yang akan datang Itu istilahnya Kayak kita Investasi prestasi Betul sekali Oke deh Kalau gitu Terima kasih banyak Bang Noto Untuk waktunya Ya terima kasih Sopas sudah diundang Ya maaf kemarinnya Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa